Hai Narasi People, saat ini banyak sekali beredar informasi-informasi tentang virus Corona dari grup WhatsApp, media sosial, dan lain-lain yang sebenarnya belum tentu benar. Kadang-kadang ketika kita membaca informasi ini, kita jadi panik sendiri dan sering berbuat yang tidak tepat. Sekarang, saya ingin kita bareng-bareng untuk melihat lebih lanjut informasi-informasi yang lagi beredar. Kalimat ini sebenarnya tidak tepat. Kalau dibilang empon-empon bisa menangkal virus Corona, itu sebenarnya tidak tepat. Kalau dibilang secara langsung empon-empon dapat menangkal virus Corona, itu tidak benar. Empon-empon memang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi bukan itu saja satu-satunya cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak cara lain yang bisa membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, jangan berlebihan juga mengkonsumsi empon-emponnya. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Sebenarnya, kita harus sedikit lebih berhati-hati. Penelitian terbaru saat ini tentang ibuprofen, justru ibuprofen itu bisa meningkatkan reseptor atau rumah dari virus di dalam tubuh kita. Jadi, memang saat ini dari WHO sendiri sudah memberikan pernyataan untuk sebaiknya kita tidak mengkonsumsi ibuprofen secara bebas. Kecuali jika oleh dokter memang diresepkan. Nah, untuk yang ini kita juga harus berhati-hati. Tidak semua air mata, semua orang bisa menularkan virus corona. Air mata siapa yang bisa menularkan virus corona? Air mata orang-orang yang ada gejala sakit matanya. Seperti apa? Misalnya mata merah atau konjumtiviti. Untuk itu, semakin jelas nih narasi people, pentingnya kita untuk mencuci tangan yang bersih dan sebisa mungkin menghindari tangan kita untuk menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Sekali lagi, perlu kita pahami bahwa virus ini sangat baru. Jadi, efek samping jangka panjang sebenarnya belum bisa kita ketahui saat ini. Tapi memang, untuk orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah bisa mengalami gejala berat pada paru. Jadi, untuk mudahnya, virus ini ketika masuk ke dalam paru-paru, dia bisa bikin peradangan yang hebat. Ketika peradangannya hebat, paru-paru jadi tidak bisa melakukan fungsi pertukaran oksigen dengan baik. Makanya, dia sesak napas. Misalnya nih, ketika kita ada luka di kulit, sering penyembuhannya jadi jaringan parut. Atau kalau lebih parah, jadi keloid. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi juga pada paru. Ketika peradangannya hebat, biasanya dia ada risiko untuk menyembuh sebagai jaringan parut. Sehingga, ke depannya nanti fungsi parunya lebih rendah. Tapi, lagi-lagi, ini tidak terjadi pada semua orang. 80% orang yang terinfeksi corona biasanya mengalami gejala yang ringan. Ini sangat tidak benar. Sekali lagi, saya mau bilang bahwa ini sangat tidak benar dan ini bisa berbahaya. Untuk saat ini, penegakan diagnosis corona harus dengan menemukan virusnya itu sendiri ataupun mengecek antibody di dalam darah. Jadi, tes tahan nafas 10 detik ini jelas tidak bisa mengetahui adanya virus ataupun antibody di dalam darah. Ini juga bisa buat panik karena untuk orang-orang yang sebenarnya tidak terinfeksi corona tapi dia mengalami infeksi saluran nafas karena sebab lain, itu bisa jadi ketika diminta untuk melakukan tes tahan pernafasan ini, dia juga nggak bisa. Karena kan ada iritasi di saluran pernafasannya. Begitu pula dengan orang yang terinfeksi corona tapi gejalanya ringan. Bisa jadi ketika melakukan tes ini, dia bisa. Padahal sebenarnya dia ada infeksi corona di dalam dirinya. Makanya tes ini sangat tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis infeksi corona. Untuk pernyataan yang satu itu, sebenarnya kita masih belum tahu. Itu sebenarnya juga merupakan harapan. Kenapa bisa ada prediksi atau harapan ini? Lagi-lagi, kita harus balik ke fakta bahwa virus corona ini sangat baru. Kita nggak tahu sifatnya. Banyak sekali hal yang kita belum tahu. Jadi, ahli-ahli itu memprediksi berdasarkan virus corona yang lama. Misalnya SARS. Pada waktu itu, SARS memang ketika musim panas, langsung kejadiannya menurun. Jadi, sebenarnya ini juga merupakan harapan dan doa. Semoga ketika musim panas, virus corona baru ini juga menurun. Oke, tadi informasi-informasi yang banyak beredar. Sudah berusaha saya jelaskan. Semoga setelah ini narasi people, kalau misalnya mendapatkan informasi-informasi baru, dicek lagi kebenarannya. Jangan langsung men-share, karena jangan sampai menimbulkan kepanikan. Apalagi, sekarang sudah ada aturan hukum tentang penyebar hoax. Jangan sampai ini jadi bumerang buat kita. Terakhir, yuk sama-sama kita jaga kesehatan kita dan jaga kebersihan. Ingat, usahakan sebisa mungkin untuk menjaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah saja.